Dan bagaimana jalan pemeriksaan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK di Propa Mabes Polri? Kita bergabung dengan report kami Wahyu Seto Aji. Seto, apa update pemeriksaan AHOK yang hingga sore ini masih terus berlangsung? Ya, baik Aryo, memang sudah lebih dari 8 jam Basuki Cahaya Purnama atau AHOK diperiksa oleh penyidik Bares Krim Mabes Polri untuk mendalami dalam kasus dukaan penistaan agama. Dan memang saat ini AHOK belum keluar atau belum selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan hari ini memang penyidik ingin mendalami dan juga mengetahui tentang konteks ucapan AHOK saat menyampaikan pidatonya beberapa waktu lalu di Kepulauan Seribu. Dan hingga saat ini memang kami awak media masih menunggu sampai AHOK selesai diperiksa untuk mengetahui keterangan tentang pemeriksaannya pada hari ini. Memang selain itu juga Aryo, penyidik juga memeriksa tiga orang lainnya secara paralel yakni dua orang diperiksa di gedung Bares Krim di wilayah KKP Gambir, Jakarta Pusat. Dan salah satunya juga ada satu ketua MUI yakni Maruf Amin juga diperiksa sebagai ahli di gedung MUI Jakarta. Dan selama ini memang penyidik terus menggali keterangan untuk mengetahui ada tidaknya unsur pidana dalam dugaan penistaan agama sebagaimana yang ada di pasal 156A KUHP. Sejauh ini memang penyidik telah memanggil beberapa saksi baik dari pihak pelapor dan juga dari pihak terlapor. Selain itu juga saat AHOK tadi tiba di gedung Bares Krim, tepatnya di Trono Jaya, Jakarta Selatan pada pukul 8 pagi tadi juga didampingi oleh beberapa orang lainnya. Di antaranya adalah ketua tim SES dari pemenangannya yakni Edy Prasetyo dan juga ada Jubir dari tim SES yakni Ruhut Sitompul dan juga salah satu anggota DPR RI Komisi 3 yakni Trimedia Panjaitan. Selain itu juga dapat kami sampaikan Aryo bahwa pihak kepolisian saat ini juga telah memeriksa dari Buniani yakni pihak terlapor dalam dugaan fitnah karena mengunggah video Basuki Cahaya Purnama saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Dan sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa baik itu dari pihak pelapor dan juga dari pihak terlapor. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan kami akan terus memantau perkembangan terkait pemeriksaan Basuki Cahaya Purnama. Untuk sementara demikian Aryo. Wahyu Sota Aji melaporkan Basuki Cahaya Purnama masih diperiksa di Propamams Polri.